Satu unit rumah milik Yoyong, 57 tahun, warga asal Kampung Cikopeng, RT05 RW17, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, tertimpa longsoran tebing akibat hujan deras yang terjadi pada Rabu, 16 Februari 2023 lalu, sekitar bukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, pemilik sedang berada di dalam rumah. Beruntung, mereka cepat keluar rumah saat peristiwa tersebut. Petugas penanggulangan bencana Kecamatan Simpenan, Dandi, mengatakan satu unit rumah yang tertimpa longsoran tersebut tepat bagian tengah rumahnya mengalami amblas. Ada pun ketinggian longsoran sekitar 2 meter, lebar 3 meter, dan ketinggian tebing 10 meter. Diakuinya, rumah milik Yoyong kondisinya mengalami rusak berat, sementara saat ini penghuni diungsikan ke rumah saudaranya. Jadinya hujan, hujan deras pada hari Rabu sore, yang mengakibatkan satu rumah tertimpa oleh longsoran dengan ketinggian longsoran 2 meter, dan lebar 3 meter, dan yang mengancam satu rumah warga. Untuk rumah yang terdampak ini, diwini satu kakak dengan jumlah jiwa, 4 jiwa, dan yang terancam juga sama, satu kakak diwini 4 jiwa. Untuk perubahan jiwa, alhamdulillah sampai saat ini belum dinyatakan tidak ada perubahan jiwa, namun perubahan material, khususnya itu satu buah lab visi, satu perlengkapan sekolah, dan perlengkapan alat rumah tangga. Untuk ketinggian, diperkirakan 10 sampai 13 meter, kami tetap menghimbau kepada masyarakat, khususnya saat ini kondisi cuaca masih ekstrim, agar tetap waspada dan hati-hati dalam sisi aktivitas, aktivitas di luar rumah maupun di dalam rumah, mengingat ketika rumah kita berdekatan dengan tebing, kita harus tetap waspada dan hati-hati. Petugas penanggulangan bencana Kecamatan Simpenan berkoordinasi bersama perangkat desa, Kecamatan Koramil, Polsek, Satpol PP, dan Tagana, langsung melakukan pendataan serta memberikan himbawan kepada masyarakat, agar senantiasa waspada menghadapi cuaca saat ini, yang mulai memasuki musim penghujan yang sering mengakibatkan banjir dan longsor. Edo dari Kecamatan Simpenan Sukabumi melaporkan.